Pernahkah Bapak Ibu Guru mengalami ketika Anda berhalangan hadir anak-anak kecewa? Ketika Anda datang ke sekolah, anak-anak menyambut Anda dengan riuh, bersorak, dan gembira? Pernahkah Bapak Ibu diminta siswa untuk mengganti hari pembelajaran yang tidak bisa Anda tunaikan karena berhalangan? Pekisah itu membuat saya tersenyum ketika mengingatnya. Pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Dan Alhamdulillah pembelajaran saya disukai siswa. Guru Merdeka adalah guru yang bahagia. Mengapa bahagia itu utama? Karena kalau sudah bahagia, maka otomatis akan bekerja dengan hati. Kalau sudah bekerja dengan hati, otomatis pusatnya adalah siswanya. Perafleksinya terus-menerus karena ingin mengupayakan pelayanan maksimal kesiswanya. Dan tentang upgrade diri, seorang guru bahagia akan serta-merta mengikuti perkembangan. Karena bukan hanya karena program pendidikan yang mereka butuhkan. Melainkan itu semua sudah menjadi gaya hidup. Tetaplah berusaha menjadi guru yang bahagia. Agar para siswa gembira hadir di sekolah. Dan bersemangat belajar bersama dengan penuh sukacita. Sudahkah bapak ibu menjadi guru yang bahagia?